hai 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 Hoi Boy balik lagi sama gua kali ini gua lagi main game Master Topia game fight to win jadi kali ini gua mau buat video tentang apa ya tentang cara gimana naikin poin ya power power point power kalau di game lain itu kan biasanya apcp ya combat point kalau enggak cpbr kan kalau ini tulisannya kalau di go power sini gua baca ini power ya coba bentar tegolet Hai mana itu power sih tulisannya ya ya di sini power ya di game ini power ya ngetahulet cp apa power ya jadi gua mau buat gimana cara naikin power ya di game ini ini buat newbie aja ya kalau yang udah tahu apa yang udah lebih tahu dari gue ya udah nggak usah nggak usah nonton gitu kecuma gitu soalnya nih khusus buat newbie-newbie kalau yang baru main aja gitu jadi pertama-tama itu ya kamu orang harus naikin levelnya dulu ya naikin level naikin levelnya tuh selesai misi-misinya di sini nih di sini nih ada misinya nih Nah disitu ada misinya tuh main quest main quest jadi lo disuruh misi-misi quest quest itu luka arena dulu lo naikin level dulu sampai sebisa mungkin sampai habis semua sampai setak dan lu sampai bingung kan mau ngapain nah itu itu yang pasif power lo udah naik juga tuh nah terus dari ekwip dari ekwipin ini ekwipnya tuh disini nih Hai nah itu ekwipin gua pakai jadi game ini itu emang game petowin gitu ya game petowin itu ya seenggaknya luar top up kayak 30.000 gitu loh atau apa ya kalau biar pengen enak tuh luar top up dikit lagi tuh karena nih game-game petowin banget gitu kalau game petowin nih kalau nggak ada top sama sama sekali kayak agak susah gitu Emang kayak anjir gitu gamenya jadi kalau top up tuh dapet first top up reward gitu ya dapat pedang yang gua pakai itu warna ungu eh warna ungu maaf ping gue pinggali jadi disini tuh lu kalau mau gede power lo harus gedein gear lo juga ya di sini gear ya sini dia ada dari T1 sampai T berapa enggak tahu ya ini gue masih pakai T4 senjatanya karena ini ada dari first top up ya mungkin gua gantiin aja pakai yang T7 nah jadi setiap levelnya itu dia ada batas-batasan gear yang bisa lu pakai gitu jadi kalau level lu misalnya masih seratusan gitu lu nggak bisa pakai gear yang T5 gitu misalnya lu cuma bisa paket gear T4 misal jadi setiap level eh setiap tiap itunya misi dia demisinya setiap level tuh ada emisi lu disuruh rabbit-rabbit gitu jadi nggak semua gear itu langsung lu bisa pakai-paket jadi meskipun level udah cukup tapi kalau lu belum apa nelesaikan misi rabbitnya lu nggak bisa gede jadi lu harus cari gear yang merah ya lu harus cari gear ini merah nih gear warna merah yang kayak gini yang merah ya rednya merah akhirnya lu cari sesuai level lu ya jadi lu cari gearnya utama ini warna merah merah itu skornya gede ya Oh ini gede banget nambah yang power tuh gede gitu nah habis itu lu kalau nggak tahu caranya gimana carinya disini nih di boss nah di boss-boss gini nih ini tuh oke oke juga sih ya lu bisa dapet gear warna merah gitu yang pora gede-gede dari sini lu bisa jadi tiap-tiap level itu beda-beda girnya nggak bisa dipakai kadang kalau level lu masih kecil jadi kalau level kecil tuh cocokin aja bisanya pakai gira mana lu lihat dari sini nih sini karena tulisannya nih kalau lu masih gear berapa ini masih giri-giri satu nih masih t1 lah paling eh t1 masih level-level awal di sini ya level-level seratusan gitu ya tapi lu harus kelarin misinya yang gua bilang tadi misinya lu kelarin dulu sampai setan sampai lu bingung itu harus kemana lagi delinya abis semua Nah itu udah pokoknya level makin gede pasti poru gede gitu nah lu lu kelarin ini nih bos begini nanti kalau udah ada yang kengkak pakai itu nanti gear-girnya itu bisa lo kasih makan kepet gitu ya jadi bisa lo kasih makan kepet nanti gua 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 coba itu posiliat lagu lawan ini nanti girnya itu yang gak kepake bisa lo kasih makan kepet jadi itu nambahin power lagi lagi tapi enggak banyak sih namanya power-power receh gitu kayak 300-200 tergantung lu juga sih levelnya udah segede apa gitu kalau masih awal sih next-innya gede bisa sampai gope kadang nah ini game ini pet win banget lu lihat tuh ini top-up semua nih kalau top-up udah per-rank lu bisa dapet itu tuh pet naga itu ini game bener-bener game pet win anjir jadi main game ini kalau sama sekali nggak top-up tuh kayak susah gitu jadi seenggaknya lo top-up Rp30.000 ya ambil reward first top-up itu kayaknya agak penting itu kayak ngaruh banget sih lu gebu-gebuin boss gini nyari gear-gear merah-gear merah power gede banget nanti gear-gear yang udah nggak kepake bisa lo kasih makan kepet gitu nambahin power lagi nah nih ya toh lo bisa kasih makan kepet pet lo pake gear-gear yang nggak lo pake gitu lo kasih makan nanti dia nambah tuh 149 power gua nambahkan nah disini juga bisa lo naikin power ya lo rajin-rajin aja ya pukulin itu tapi tuh arjatanya ya lu cari boss yang limited ya nggak pake jarjata ya nggak nggak tahu yang mana ya katanya ada tuh yang limited lo kalau cari aja lah yang limited jadi bisa bos itu terus lu besi tuh bisa lu gebuk-gebuk terus lu cari-cari gear-gear sampahnya itu lu kasih pet dan naikin power terus petnya lu naikin nih terus petnya lu update lu cari-cari kayak gini dari daily pokoknya lu kelari semua misi lu lu rajin-rajin daily semua daily lu kelari ke pari lu lu refresh kalau bisa direfes lu ambil lagi dailynya lu kelari terus pet lu update mon lu update met sama mon harus ini memperkuat apa namanya power nah terus dari sini juga lu bisa dapet SP ini lu harus gabung ke tim itu sudah ditinggalin jadi ini level disini ngaruh juga ke power gede juga sih dapetnya terus boss terus daily 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 kayak gini lu kelari-kelarin aja ya daily dailynya semua lu kelari-kelarinya karena dari situ tadi ini daily ini yang ininya nih upgrade ini kalau udah penuh lu upgrade power lu nama lagi tuh disitu udah setelah 300 def 150 tuh tuh nambahin power juga bukan semua daily kelari misi lu kelari level lu lu taikin biar powernya nambah tuh sama gem nanti kalau level lu udah kayak 200-an lu bisa ada fitur buat update-update game jadi lu bisa masukin game di gear lu gitu kok lu bisa abis gini nambahin power juga terus lu bisa udah enceh nah kalau gua nih belum enceh jadi gue enceh nambahin power lagi Oh belum nih gua gua kurang mungkin nanti tunggu gua gua ada gua taikin lagi biar power nambah terus sama revin ya ini kayak mirip-mirip game-game lain segala place King of ini ada nih Reven Revenger ini ada nih jadi lu revin tapi sebelum revin lu siapin dulu batunya ini harus banyak jadi lu misal ada status batunya eh efeknya tegirnya tuh bagus kayak gini nih ungu kan ungu ini paling bagus nih jadi lu log dulu baru revin jangan lu enggak log lo revin kayak sayang gitu ya cowok nah disini tuh lu bisa kalau misalnya akhirnya belum ada yang ungu boleh telur revin kayak gini nih akan enggak ada nih lu revin boleh nih cuman belum bisa force level 300 dulu nih baru bisa revin nih kayak begini nih boleh revin cuman ngomong males ya ini T5 gua mau pakai nt6 sekalian aja gitu bisa yang batu nih kayak gini bagus nih gua ada dua ungu nya jadi ini bisa makin banyak ungu sepakai polo gede nah disini juga bisa dapat power di sini juga bisa cuman nyarinya payah nih yang kayak sesuai disini payah banget kayak harus top up gitu loh ini emang bener-bener game segitu ya game pos petul itu ya ini jaring-jaring juga bisa nih kayaknya nambah yang powernya Hai cuman gua enggak tahu ngerti nih opsi-opsi kayak gini pokoknya dari gear itu ngaruh banget sih ke power terus sama Patmon sama itu apa namanya Dragon soul lah nah ngetah konsolnya dari story misi tadi tuh luluk karlin misi lunti dapatnya kayak ginian nih ini juga namanya power banyak sih Hai temen power ada sini juga bisa hai 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 jadi gitulah ini game petuin banget sih Hai Nah kalau nyari gelu kayak kalau kalau bingung luncar lu harus masuk klien masuk klien itu masuk klien selalu nggak nggak punya nggak punya gear tuh bingung kan kayak kurang gitu terus jatah lu kebuk pos itu udah habisnya lu lu masuk ke klien lulut lihat di sini nih yang ada tuh sendor net gear nah disini lu bisa lihat tuh jadi di anak-anak guild klien lu tuh naruh naruh gear tuh lu bisa ambil tapi lu ada punya poin dulu jadi lu taro-taruh gear yang enggak lu pakai lu deposit terus lu ambil segi kirang di klien lu yang lu yang lu butuhin gitu salah butuh apa salah Hai salah kayak gua gini gini gue nih bisa dengar roh gitu Hai Cuman gua nggak tahu nih misal menerapi sebuah taruh ini ya ini kan aku pakai gua mau cari poin dulu jadi gue deposit dulu gini kan gua dapat poin tuh kan nah baru itu aku ambil sebuah ngambil apa ya misalnya gua ngambil ini t6 ya saya gua ambil ini gua gini gue ceng atau gua ambil kan dapat tuh gua ambil jadi gitu cok dari klien juga lebih sedapet gri dapat gear gitu jadi main ini jangan malu-malu join-join klien yang gua jadi kalian orang Thailand kayaknya gua gua main asal join aja namanya gua main iseng ya kan menisih sengaja kalau gigabut gua main game gitu nah nih misi-misi main misi-misinya nih lu kelarin tuh tuh lu level orang nambah lagi gitu semakin gede level lu porno juga makin gede sama-sama kino top-upnya banyak ya semakin gede juga spora karena lu dapet banyak itu ya ya kurang lebih kayak gitu lah main game petuin gitu dari arena juga dari arena nih kan ada shopnya nih lu rajin-rajin arena Hai salah gini nih lu gebuk arena nih ya hai 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 kayak simpel gitu enggak seribet main Laplace gitu lu harus ngatur skill mau skill mana dulu yang lu ambil gitu kan pusing kepala nah lu dapat-dapat poin kayak gini poinnya lu bisa beli ini ini buat update-update itu lu salah petnya buat update biar nambah lagi porno gitu kalau orang main-main gak kuat duit banyak sih harus rajin di mainin sih menurut gua cuman di game ini ya lu jangan berharap banyak kalau lu enggak banyak top up lu jangan berharap banyak buat membalap power orang gitu jadi soalnya kayak gitu ya game play to win semakin banyak top up semakin gila nah dari situ juga bisa pokoknya nyantai lah main ini power itu dari gear dari level dari ngambil Hai seenggaknya lu rajin-rajin main aja sih Cuma kalau gue nggak tahu ya gue kayaknya sibuk juga sih kayak nggak waktu gue buat mini mini game terus Hai gue sih bisa main aja sih nah di update bukan pora nambah Hai tuh nomba power banyak juga kan Hai 2000-240 gila itu upgrade-upgrade in gigituan pokoknya deli misi luklardin terus ada-ada petmon semua lo update terus cari gear cari akhirnya kayak tadi gue bilang Hai habis itu jangan lupa hidupin efek dari gear di sini nih misalkan belum bermain kan lu belum belum ada ini ini kan lu cari dulu gear yang t3 tuh apa lengkap lu cari lu pakai lu cari lu pakai kalau lu cari lu dapat enggak lu pakai lu enggak ada enggak kelar nih ininya nih kayak nggak dapet gitu habis lu udah udah dapat semua lo aktifin segala di sini nanti nambahin lagi BR nambahin poin ebr gue ingat BR Nurul melahapnya sih anjir jadi poro nah naik lagi nih disini lo aktifin skillnya disini lengkapin juga lo aktifin disini yang ini yang ini gua kurang nih satu lagi nih line of dragon kurang satu t5 ya belum bisa wakipin kurang satu ini harus cari nih kayak gini hai 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 banyak luar setelan aja gitu cuman jatah gua udah habis ya nggak bisa ya Hai loh selain rajin kebukin Hai sama kalau bisa lo top-up Rp30.000 karena ini game patuhin banget jadi agak-agak payah gitu buatnya kini ya hai 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 udah paling penting sigit digiri ini sih jadi kalau kirinya lu di bos jatah lu habis nyari diklaim lu masuk klien aja yang kayak gue bilang tadi yang dari sini nih dari sini nah lu cari itu bisa lu ambil klien yang ada-ada gear yang diklaim tetap selu ambil Hai kemungkin videonya gue aja karena gua nggak tahu apalagi mau mau kesetakannya game simpel banget sih enggak agak enggak susah gitu buat nol nekem power ya seenggaknya seenggaknya ya paling dijari aja lepusing yaitulah misinya lalu karin daily luk lari ngabet ngabet pet sama mon sama gear udah gitu doang karena lu nggak top-up ya mau ngapain lagi cuman gitu doang Ndn win kalau skill nggak nggak ada buat update ngabet skill atau pilih-pilih skill mana yang mau lupa kesini game terlalu simpel sih ini bener-bener game petutoknya kalau nggak top ya gitu Hai sekedar buat fan aja main Oke thank you thank you Hai bentar ini apaan reset kali itu juga